DH11 sangat membantu untuk memanen padi. Dulu pertama kali saya beli tahun 2017 awal. Dulu itu kan pelangganya semakin banyak, jadi kewalan untuk menangani pemanenan, jadi nambah satu unit lagi. Kalau mau menjalankan mesin itu, survei dulu tempatnya. Yang pertama itu kedalaman tanah, kalau rata-rata saya maksimal batas kedalamannya itu 20 cm. Ada yang 30-40 cm ada juga, tapi itu jarang-jarang. Yang kedua parinya roboh atau tidak, kalau padi roboh tapi tidak terlalu mepet, tidak epohnya di atas 20 cm masih bisa dipanen. Kalau menyiasatinya melawan arah robohnya itu, jadi kalau robohnya dari depan, nah itu kita memakan padinya dari depan. Melawan arah robohnya padi. Oh itu sering kalau sini kan daerahnya teras sering, jadi banyak tanah-tanah pelungguh, tanah-tanah desa itu kan tanahnya sempit-sempit memanjang itu biasa itu. Naik turun biasa. Kalau ini kan bergelombang pun enggak terlalu dalam. Banyak dulu pelanggan saya yang dulunya dipanen alat panen besar, tapi sekarang balik ke ini, ke H11, karena enggak merusak lahan. Biasa paling kalau ngecek oli-oli itu sama rantai-rantai dioli, kalau macet itu berarti ada permasalahan dalam mesinnya. Kalau mesin normal enggak macet. Ini lebih baik daripada manual, jadi lebih ekonomis. Rata-rata kalau saya yang jalan ini itu sekitar 6.000 sampai 7.000 meter persegi per hari. Kalau nyampe sore bisa 8.000, bisa pernah. Rata-rata ya, karena saya dulunya kan petani juga, tapi saya itu melihatnya tergantung panennya. Rata-rata kalau panelnya normal itu antara 200 sampai 250 per seribu meter. Jadi saya enggak mematok harus segitu, tapi melihat panelnya kayak apa gitu. Kalau baik ya saya tarifnya agak tinggi, kalau enggak terlalu baik ya paling di bawahnya gitu. Tapi tergantung kondisi panennya. Tapi rata-rata antara 200 sampai 250 ribu itu per seribu meter. Biar enggak terlalu membebankan petani, soalnya udah merasakan petani itu gimana gitu. Kalau pas musim meraya itu, dalam satu musim itu bisa full. Setiap hari bisa jalan terus, dua hari itu keluar semua. Biasanya siklusnya itu kalau dihitung per tahun itu antara bulan Maret sampai September itu full. September sampai Februari itu paling sekitar mungkin seminggu sekali atau dua kali itu ada terus. Menurut saya udah mudah, udah mudah dioperasikan. Juga udah mudah itu, seandainya kan barangnya kecil jadi mudah dibawa kemana-mana. Ya menurut saya pelayanan pihak kantor udah bagus sekali memperhatikan konsumennya. Harvester Kia 11 mantap, semua quick, semua hebat.